Pemerintah fokus untuk meningkatkan pengembangan teknologi industri migas tanah air, salah satunya dengan teknologi penangkapan dan juga penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage atau CCS, dan juga Carbon Capture Utilization and Storage CCUS. Pemerintah terus meningkatkan penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon baik CCS maupun CCUS, ditanai dalam meningkatkan pengelolaan bisnis industri migas nasional. Terlebih kapasitas penyimpanan karbon saat ini mencapai 2 gigaton CO2, sementara potensinya diperkirakan mencapai 400 gigaton CO2. Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia atau IATMI memastikan akan mendukung langkah pemerintah, khususnya memberikan usulan dalam implementasi CCS dan CCUS di industri migas. Hal ini dipandang sejalan dalam mencapai target net zero emission. Program kerja utama dari net zero emission ini adalah implementasi CCS dan CCUS. CCS itu Carbon Capture Storage dan CCUS itu adalah Carbon Capture Utilization and Storage. Nah, melalui bisnis forum ini diharapkan kita dapat mempertemukan baik itu dari sisi regulator, dalam hal ini pemerintah, kemudian para pelaku usaha, dan juga termasuk konsultan, kemudian para kontraktor, untuk sama-sama bisa merumuskan ke depannya implementasi ini akan seperti apa, bisnis modelnya akan seperti apa, sehingga dapat sesuai dengan target pemerintah yaitu net zero emission di 2050. Sementara itu SKK Migas juga mendorong langkah tersebut melalui membangun ekosistem yang dilakukan seluruh pihak, khususnya membenahi regulasi agar industri tanah air semakin moncer. Terlebih, Kementerian SDM saat ini sudah menerbitkan aturan tentang penyelenggaran penangkapan dan penyimpanan karbon, serta penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon pada kegiatan usaha Hulu Migas. Bagaimana membangunnya namanya bisnis ekosistem, apa, regulasi, yang kedua, ya tentunya yang mengerjakannya kan, perusahaan ataupun IOC, atau additional web pandemic, ataupun termasuk juga di situ ada SKK Migas, ada SDM, dan sebagainya. Kemudian juga tidak kalah, pentingnya adalah dukungan dari service company tentunya ya. Nanti kan harus butuh yang namanya fracturing, kalau kita bicara apa, unprofessional, atau nanti kalau bicara-bicara CCS, CCUS, kan butuh compression yang besar, compressor, kemudian butuh peralatan-peralatan gadang-gadang, ya pasti kalau tidak bicara sebutuh kan harus kompatibel.